Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiap hari Arafah, ada perkumpulan 40 wali di atas gunung sekitar daerah Mekah 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia Dan setiap tahun mereka memang berkumpul di atas bukit itu Di antara mereka, ada wali yang datang dengan cara terbang Main sajadah seperti Aladin Dan ada pula yang muncul dari bumi Ada pula wali lain yang datang dengan naik burung Begitu pula dengan yang sling Bisa langsung sampai ke lokasi gunung berbukit itu Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh rajanya para wali Yang setiap masa hanya satu orang di seluruh jagat semesta ini Ketika para wali sudah berkumpul di atas bukit itu Mulailah terdengar dentuman-dentuman dan lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka Di atas bukit itu pula, para malaikat berwujud awan Ikut menyemarakkan acara reuni tahunan itu Lengkap dengan hembusan angin sepoi-sepoi berlanturkan takbir, tahmid, dan tahlil Tampak dari kejauhan, di bawah bukit Ada orang yang nampak tidak terlalu tua Sedang tertatih-tatih dan sangat kesulitan ketika hendak menaiki bukit Ini berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya Seorang tua ini tampak sungguh sangat kesulitan mencapai titik bukit tujuan Dengan tokatnya, dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku Kadang harus berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya Lalu beranjak menaiki bukit lagi Setelah sampai di puncak, gemuruh nafas orang tua ini makin nampak tersengal kecapekan Pakaiannya biasa, yakni diubah putih kecoklatan dan nampak agak kotor Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum Dari wajahnya, bisa dikatakan orang ini tidak gampang liat, awap luak, dan copat Para wali yang sedang berkumpul pun menghentikan aktivitas setelah melihat kedatangan orang tua ini Suasana tiba-tiba hening Satu persatu, para wali menyelami orang ini dengan penuh hormat dan ta'zim Ahlan wa sahlan, ya Habibullah, ya Sultanul Awliya Ucap mereka Ternyata, orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali Keramat dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali Tak nampak sebagai raja Tolong panggilkan Paidi Are Indonesia itu suruh ke sini Ucap Sang Sultanul Awliya kepada para wali Di setelah-setelah kerumunan para wali Muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya dentarai dan peci hitam yang agak tinggi Dari wajahnya terlihat kalau Paidi ini pemuda yang koca Sambil cengar-cingir, pemuda ini mendekati Sang Sultanul Awliya dan mencium tengannya Setelah wali Paidi ini menghadap, Sang Sultanul Awliya berkata kepadanya Paidi, sini Aku minta rokoknya dan tolong sekalian masa air, buatkan kopi Hehehe Eh, ternyata wali yang kemana-mana membawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia Sehabis dari pertemuan di Mekah, wali Paidi kembali lagi ke Indonesia Ia ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya yang juga seorang wali dari India Namanya Nasir Khan Ilmu itu disebut sebagai ilmu melipat bumi Teman wali Paidi ini memang terkenal sakti Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesatiannya Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini Ketika berangkat ke Mekah, wali Paidi nunut temannya dari India ini Wali Paidi hanya disuruh mengganding tangannya Lalu tiba-tiba, sling Paidi dan temannya, itu Nasir Khan, sudah berada di Mekah Di atas bukit, tempat pertemuan tempat itu Dan karena kasihan, wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada wali Paidi Supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan dia tidak repot mencari debengan lagi Wali Paidi mencoba mengejamkan matanya Dan mulutnya mulai komat kamit membaca doa doa khusus Tiba-tiba, tubuh wali Paidi terasa dingin Bumi yang dididukinya terasa seperti es Wali Paidi membuka matanya Dan tampak di depannya sebuah bukit yang tertutup es Lalu dia melihat ke bawah Ternyata, bumi yang dididukinya juga terbuat dari es Dimana kakakku ini? Matin wali Paidi Wali Paidi berdiri Melihat sekelilingnya Semuanya tampak putih tertutup salju Wali Paidi kemudian berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya Sepi, tiada orang sama sekali Lamat-lamat, wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca selawat Dengan perlahan, wali Paidi mengikuti asal suara senandung selawat tersebut Dan tampaklah di depannya seekor beruang putih Membungku di tepi sungai Mencari makanan ikan segar Masya Allah Ternyata yang bersenandung itu bukan manusia Tapi beruang putih itu Wali Paidi berhenti Beruang putih itu menoleh kepada wali Paidi dan berkata kepadanya Assalamualaikum, ucap beruang itu Waalaikumsalam Jawab wali Paidi dengan penuh perasaan Kaget dan heran Kamu wali Paidi ya Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar kesini Namanya wali Paidi Terang beruang itu Setelah memakan ikan yang baru didapat Sang beruang putih itu melanjutkan dan berkata lagi Kamu jangan khawatir Memang sudah biasa Orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya Cobalah sekali lagi Kata beruang tersebut Lalu pergi meninggalkan wali Paidi Wali Paidi diam seribu bahasa Ia mendokak ke atas Melihat posisi matahari Ternyata dia kesasar berkutub selatan Dan bertemu dengan beruang putih yang bisa bicara Berselawat dan zikir saat dia bekerja mencari ikan segar untuk dimakan Dan setelah selat senang dua rakaan Wali Paidi pun mulai merapal duanya kembali Dan seling Entah sampai mana lagi dia selanjutnya Setelah membaca doa Memojamkan mata Buan Paidi kembali memukah bakat Dan benar-benar kaget Di sekelilingnya Tiba-tiba banyak orang berlarian Memang tiba-tiba di kamis seluduk serta bersorban Tampak tangan mereka senjata Berdengar suara bising turut berseliwena Hasan Al-Basri Bafatnya Imam Syafi'i Ibn Al-Arabi Aduh Kesasar lagi aku ini Tadi dikutuk selatan Sekarang kesasar lagi ke Bekanistan Kok tak kesasar kembali saja sih Wali Paidi mengawali salah satu posukan yang semuanya berjenggotan dia Dia tersenyum sendiri melihat jenggot mereka Di negara yang dikuasai Taliban ini Polisi memang tidak melakukan operasi helm Tapi jenggot Jika ada laki-laki yang tidak berjenggot Maka kena hilang Wali Paidi berdiri berjalan mencari tempat yang agak sepi Ia tidak suka dengan peperangan Dan karena itulah dia langsung memutuskan pergi saja Setelah menemukan tempat sepi Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi Perlahan Wali Paidi membuka matanya Tampak di depannya sebuah rumah yang terbuat dari kayu Layaknya rumah para transmigran di luar Pulau Jawa Tak lama kemudian keluar seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung Melambaikan tangan Memanggilnya Wali Paidi teringat dengan orang tua satu ini Beliau adalah Habib Ali Al-Habsi dari Pahat, Johor, Malaysia Yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah Dan Masya Allah Ternyata aku masih kesasar lagi Mati Wali Paidi Ia melangkahkan kaki Mendekati Habib Ali Al-Habsi Wali Paidi teringat Beberapa tahun lah yang lalu Ketika Syed Maliki dari Mekah mau berkunjung ke Nadlem Habib Ali ini Ceritanya Dalam perjalanan ke Malaysia ke Lai Syed Muhammad Al-Maliki Tiba-tiba kangen berat dan sangat Terhadap datuknya Baginda Nabi Muhammad SAW Setelah sampai di depan Nadlem Habib Ali hanya menyuruh masuk Syed Maliki Sedangkan rombongan yang lain disuruh menunggu di luar Terima kasih kerana menonton!